Hai guys, selamat sore, selamat datang lagi di Instagram Live, 2 tahun link aja. Tanya apa-apa bisa seperti biasa setiap sore kumpul barengan sama Sahil Mullah Hela disini. Di Instagram Live-nya link aja dan layanan syariah link aja. Kita disini mau senang-senang, kita pengen ngobrol sama banyak orang yang inspiratif yang bisa kita kulik. Nah, dari kemarin kan banyak banget yang kita kulik kan. Ada Tasya Farasha lah, pokoknya banyak banget orang-orang yang udah ngobrol barengan di IG Live 2 tahunnya link aja ini. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa juga. Dia udah menjadi aktris mulai dari kecil, model, influencer, vlogger di Youtube. Sekarang subscribernya udah 600 ribuan bahkan gitu kan. Bentar lagi 1 juta dapet gold play button kan. Bentar lagi berarti ya, amin. Terus juga main di layar lebar juga, udah berperan di banyak banget film dan kalau berperan itu totalitas banget. Jessica Mila, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Gimana sih, sehat? Sehat dong, selalu sehat insya Allah. Di rumah terus dong berarti sekarang ya? Iya, di rumah terus nih. Bener-bener kemarin syuting tiba-tiba PPKM, jadi nggak bisa syuting sama sekali. Tapi misalnya setelah PPKM selesai langsung lanjut sih. Mungkin tanggal 4 mulai syuting lagi. Emang kemarin lagi syuting apa sih? Kemarin tuh aku lagi syuting webseries tersanjung. Oh iya? Tersanjung yang dulu. Iya, iya, iya. Sekarang dibikin webseriesnya gitu. Eh, tapi kamu nonton nggak sih dulu tersanjung itu? Nonton, nonton banget. Padahal aku masih kecil sih waktu itu. Tapi karena orang-orang di rumah pada nonton semua, jadi aku biasanya ikutan aja. Kan dulu di rumah aku TV-nya cuma satu ya. Jadi kalau misalnya nonton sampai rame gitu. Ikutan nonton juga sih tersanjung pada saat itu. Tapi kalau ditanya-ceritanya sekarang gimana, udah nggak ingat sama sekali. Berarti termasuk salah satu yang pernah nyobain pakai topi yang ada tulisan tersanjungnya dong. Nggak sih. Tapi aku tahu. Aku tahu sempat ada topi tulisan tersanjung, ada baju juga dengan lambang apa ya. Maksudu bunga kalau nggak salah ya. Iya, iya. Itu tuh emang bener-bener film yang, wah asli, itu kan lama banget kan. Dia ber-season-season kan. Sampai tujuh atau... Iya, kalau nggak salah sampai tujuh. Bener-bener. Dan pada saat itu sinetron kan tayangnya seminggu sekali. Jadi kebayang nggak sih kalau sampai tujuh season itu berarti berapa tahun coba tuh. Makanya. Itu kan yang bener-bener ini banget. Nah, terus pada saat sekarang syuting di webseriesnya tersanjung, berarti itu relate banget sama ceritanya yang dulu atau nggak sih? Karakter-karakternya sih sama. Tapi ceritanya tetap dibikin lebih kekinian sih. Jadi yang udah, apa ya, mungkin udah nggak terlalu, kayaknya cewek tersiksa banget gitu. Tapi lebih ke emang cewek yang berjuang untuk hidupnya, mengejar cita-citanya. Terus nanti akan ada berhubungan sama startup juga gitu. Jadi ya dibuat lebih kekinian sih. Jadi tersanjung milenial ya? Iya. Oke. Tapi pada saat memerankan perannya Jessica di situ, ada beban tersendiri nggak? Kan orang-orang pada tahu gitu ya pada nonton film ini dari lama gitu. Kayak, aduh gue harus bisa berperan. Kayak gimana gitu? Kayak ada tuntutan lebih nggak sih? Iya, sebenarnya aku nggak mau jadiin beban juga sih. Karena di sini nggak dibilang kalau karakternya itu harus sama persis sama karakter indah kan. Di sini nama karakter indah-indah yang ditersanjung yang dulu ya gitu. Jadi memang kemarin tersanjung sempat dibikin filmnya juga. Dan di situ juga karakternya beda banget gitu sama karakter ditersanjung yang dulu. Jadi memang ya tetap dibikin versinya masing-masing gitu. Kayak indah versi yang dulu beda sama indah yang versi aku gitu. Jadi karena nggak perlu sama, jadi aku juga nggak terlalu beban sih akhirnya gitu. Kalau indah yang dulu kan kayaknya tersiksa gitu kan ya? Iya, tersiksa, tersiksa, bisa. Ngelawan, lemah gitu kan. Indah yang sekarang, indah yang tidak pernah salah. Iya, indah yang sekarang ya sebenarnya masih ada siksaannya juga sih. Tapi lebih... Mungkin yang sekarang kayak nggak terlalu cengeng aja sih. Tapi meranin sosok-sosok yang tersiksa tuh ya, apalagi di era digital sekarang. Berarti ada kemungkinan besar kamu tuh nih jadi posisi yang akan disayang sama netizen. Karena kalau kita matagonis itu diserang beneran. Di dunia yang nyata juga diserang kan? Bener sih. Tapi aku kalau misalkan nonton film yang ada antagonis sama protagonisnya, kadang-kadang aku malah sebelah sama yang protagonis. Karena kayak, kok dikit-diam aja sih? Lawat dong gitu. Gemet sendiri gitu. Kalau yang antagonis ya udah pasti lah ya. Ada orang-orang yang, ih jahat banget sih jadi orang kok kayak gitu ya. Terus kalau ketemu di dunia nyata sampai bener-bener ada yang dicubit lah, ada yang ditampar lah sama ibu-ibu gitu kan. Iya jadi mungkin keuntungannya aku memerankan karakter yang protagonis adalah kalau ketemu ibu-ibu di pasar, nggak ada yang tiba-tiba nampar aku. Mungkin tiba-tiba meluk ada karena kasihan sama aku. Ya ampun, kasihan banget nih orang. Aku pernah soalnya lagi di mall gitu, tiba-tiba ada ibu-ibu. Waktu tuh masih main sinetron GGS. Terus ada ibu-ibu tiba-tiba kayak nyamperin aku terus cium aku. Oh ya? Iya beneran nggak kenal sama sekali terus tiba-tiba cium. Ya awkward juga sih ya, ada orang random tiba-tiba cium. Tapi yaudah, itu tanda dia sayang, yaudah dia. Karena kalau jaman sekarang kayak begitu ngeri juga ya, tiba-tiba datangin nyium. Aduh, belum. Iya, karena sekarang takutnya virus ya. Bukannya gimana nih ibu, bukannya sombong tapi kita harus physical distancing gitu. Kita harus jaga prapapal. Eh, tapi denger-dengar katanya dulu bukan cita-cita awalnya pengen jadi artis malah. Iya. Jadi emang dulu sama sekali nggak ada kepikiran mau jadi artis. Bahkan awal-awal syuting aku ngerasa, aku tuh nggak bisa acting. Aku kenapa sih harus tiba-tiba disuruh syuting gitu. Karena aku ngerasa, aku nggak pernah ada basic skill acting. Nggak pernah less, nggak pernah apa. Kok tiba-tiba kok keterima gitu. Aku waktu itu mansyok, karena masih umur 10 tahun juga. Tapi karena kondisi, karena keadaan, terus disupport juga sama mamah yang selalu semangatin aku, ngeyakinin aku kalau aku bisa. Keluarga juga selalu ngeyakinin aku. Iya, lama-lama setelah dijalanin ternyata memang aku malah bersyukur banget. Aku nggak stop pada saat itu gitu. Nggak stop untuk, kan aku sempat kepikiran, aku nggak mau syuting lagi, aku nggak suka, aku mau sekolah aja gitu. Aku bersyukur sih pada saat itu ada orang-orang yang menguatkan aku dan bikin aku tetap ada di dunia entertainment ini. Sampai akhirnya sekarang bisa banyak menemukan pengalaman-pengalaman yang berhargalah selama aku berkarya gitu. Yes, tapi lu dari dulu anti mainstream berarti ya. Orang dimana-mana pengen jadi artis, pengen terkenal. Ini dia nggak mau. Aneh banget dulu pada saat itu, mungkin aku orangnya pemalu gitu ya waktu masih kecil, terus introvert juga. Jadi kalau misalkan ada orang yang tahu aku siapa, aku tuh takut gitu. Jadi aku pernah nangis gara-gara ada beberapa segerombolan anak-anak yang tahu ini yang main senatronnya, senatron anak kecil pada saat itu. Main senatron ini terus aku kayak disamperin, kayak mereka excited banget gitu ketemu aku, terus aku nangis. Aku nangis, aku masuk mobil, aku takut banget gitu. Jadi emang dari pas waktu masih kecil emang nggak suka banget kalau aku dikenal sama orang. Jadi aku sampai bilang dulu sama mama, yaudah deh nggak apa-apa aku syuting tapi aku nggak mau terkenal gitu. Gimana ceritanya? Ya makanya kayak, ya nggak bisa deh. Karena otomatis kalau misalkan sinatron atau apapun yang kamu mainin itu ditonton orang, kan pasti ada orang yang jadi tahu kamu gini-gini. Itu udah satu paket. Ya, tapi jadi sebenarnya ya kan sebenarnya di dunia entertainment ini untuk terkenal ada banyak caranya. Dan ada orang yang pengen cara-cara instan juga. Kayak misalkan bikin gosip inilah, terus bikin gimmick inilah, yang akhirnya bikinnya jadi diomongin. Nah, aku tuh sempat dulu kayak ditawarin, mau nggak digosipin ceritanya pacaran sama ini? Nggak mau. Karena emang tujuan aku ya ada di dunia entertainment bukan kayak nomor satu, gue harus jadi orang yang terkenal, yang paling populer, yang bukan itu gitu. Jadi, yaudah kalau emang aku akhirnya bisa terkenal karena karya yang aku buat, yaudah nggak apa-apa, puji Tuhan. Tapi kalau misalkan harus dibikin-bikin gimana caranya supaya, gimana ya caranya biar lebih populer lagi, biar lebih banyak lagi yang kenal, aku nggak mau gitu. Jadi, yaudahlah berjalan apa adanya aja. Tapi terus itu gimana akhirnya dari Jessica yang introvert sampai akhirnya bisa enjoy, bisa menikmati ketenarannya sampai sekarang itu gimana prosesnya? Gimana ya, mungkin aku berusaha enjoy tuh dengan apa yang aku lakukan ini, aku tahu dampaknya kayak, oh dengan aku bekerja aku bisa bantuin keluarga, dengan aku bekerja aku juga apa yang aku lakukan ini bisa menghibur banyak orang, mungkin bisa menginspirasi banyak orang juga gitu. Jadi, aku lebih fokus ke dampak positifnya aja gitu. Selebihnya, yaudah syukurin aja kalau memang akhirnya orang-orang jadi kenal sama aku, yaudah nggak apa-apa gitu. Jadi, kayak kadang-kadang masih tetap ada sih struggle-nya kayak kalau misalkan lagi jalan gitu sendirian, terus orang-orang kayak, ini, ini. Aku tuh masih ada perasaan kayak, nggak bukan, kok bukan? Kadang-kadang orang kan suka nanyanya. Denial, denial. Artis ya, artis ya, mbaknya artisnya kayak, hmm, bukan? Sekali ini ditanya kayak gitu kayak, salah mirip kali bu, gitu. Kadang-kadang masih kayak gitu. Nggak, beneran, beneran. Yang mana, coba yang main apa. Terus orang-orang yang kadang-kadang suka lupa kan, kayak, kayak pernah lihat aja gitu. Terus kayak, yaudah mungkin pernah lihat aja gitu. Kadang-kadang kalau emang orangnya tahu banget aku siapa, bener-bener ya emang niat untuk pindah foto, atau pindah tanda tangan, yaudah. Sekarang udah kebiasa sih. Mungkin dulu karena masih kecil kali ya, jadi belum tahu gimana cara menghadapi situasi yang bikin aku nggak nyaman. Tapi makin dewasa ya, udah lebih tahu aja gimana caranya bersikap, gitu. Jadi menurut Jessica enakan mana nih? Introvert atau extrovert? Sampai sekarang aku masih introvert banget sih, walaupun udah jauh lebih mendingan dibandingkan dulu. Tapi maksudnya kalau ke acara-acara yang rame gitu kan, kayak misalkan awards apa gitu. Aku tuh yang harus mempersiapkan mental dulu untuk ketemu banyak orang. Terus pulang dari situ pasti aku kayak ngerasa, ayuh capek banget. Terus butuh waktu untuk sendirian dulu, gitu lah. Untuk memberi waktu istirahat untuk jiwa introvert aku, gitu. Tapi percaya nggak, ini kan kita baru ketemu ya, kita baru ngobrol ya. Tapi bisa seluas itu gitu loh. Jadi kalau misalkan Jessica ngomong Jessica introvert tuh kayak, kok aneh nggak ada introvert yang ngobrol? Kayaknya gitu loh. Iya, beda kali ya. Nggak tau, mungkin kadang-kadang tergantung orangnya juga yang ngajak ngobrol. Kalau misalkan orangnya, aku ketemu sama orang yang extrovert banget, rata-rata sahabat-sahabat aku tuh hampir semuanya extrovert banget gitu. Jadi kalau ketemu sama orang yang talkative, aku mungkin juga jadi bisa kebawa untuk lebih banyak ngobrol. Tapi kalau ketemu sama yang terdiam juga, paling cuman kayak, apa kabar? Oh, sibuk apa? Oh gitu. Iya, iya, emm, iya. Udah, krik, krik. Gitu. Kalau ngomong udah sih extrovert nggak sih? Ya, iya dong. Kalau nggak extrovert susah banget. Rata-rata gitu ya, rata-rata ya? Iya. Kita emang dari dulunya suka banget ngomong. Oh, oke. Justru kalau nggak ngomong sama orang tuh kayak, aduh, gue nggak betah, gue nggak betah. Jadi kondisi waktu self-quarantine tuh menyiksa sekali ya buat kamu. Untung bisa main game online. Iya. Kalau misalkan kita kondisi kayak gini tuh jaman dulu, jaman nggak ada game online, nggak ada OTT gitu kayak Netflix dan lain sebagainya, nggak ada. Gimana ya? Kebayang nggak? Kebayang main ini aja. Main snake di handphone. Iya, main snake di handphone doang misalnya. Ya ampun, mungkin smartphone sampe ratusan ribu tuh. Udah jago. Mungkin paus, jalan lagi, paus, jalan lagi, paus, jalan lagi, saking udah panjang. Tama-tama goci. Tama-tama goci, iya. Wah, ini anak lawas nih, anak lawas nih. Anak lama. Eh, tapi just balik lagi ke film kamu nih. Waktu itu kan kamu main di Imperfect kan? Nah, terus di film itu tuh kamu actingnya tuh bener-bener luar biasa. Sampai rela naikin dan nurunin berat badan gitu kan. Itu emang-emang pengen setotalitas itu atau dituntut sama orang-orang? Sebenernya sih, aku tipa orang yang lumayan perfeksionis sih. Jadi, one of my motives in life itu just do your best and let get to the rest gitu. Jadi, aku berusaha setiap kerjaan yang dikasih, aku melakukan dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi, pada saat ditawarin film Imperfect, apalagi film Imperfect ya. Film yang sutradaranya aja aku tuh udah adore gitu. Aku udah suka banget sama karya-karyanya. Jadi, ini sebuah kesempatan yang aku gak mau sia-siain gitu. Aku emang, kalau misalkan bisa serat tuh seribu persen, 100 ribu persen deh aku kasih gitu. Sains maksimal mungkin gitu. Jadi, pada saat itu ditawarin untuk main film Imperfect dan langsung dibilang mau naikin berat badan, yaudah. Aku awalnya agak gimana ya, mikir-mikir juga. Karena selama ini selalu takut gendut, tipe orang yang naik 1 kilo aja, stres gitu. Jadi, tiba-tiba harus naik, waktu itu dibilang 10-15 kilo. Jadi, gila berat banget rasanya. Kenapa sih gitu, kayak kenapa sih giliran dapet tawaran yang emang menurut aku ini bagus banget buat jenjang karir aku. Kenapa kayak harus ada bener-bener pengorbanan yang dilakukan gitu kan. Karena pada saat itu, ya naikin berat badan buat cewek. Gak tau ya, mungkin cowok juga sekarang udah mulai concern sama berat badan. Tapi buat cewek itu kan itu sesuatu yang berat banget pasti. Banget. Jadi ya, yaudah berusaha untuk ngalahin rasa takut aku pada saat itu. Terus aku baca skripnya dan aku juga langsung tergerak banget karena message yang mau disampaikan oleh film itu juga bagus sekali gitu. Aku pengen banget juga cewek-cewek yang kayak aku yang selalu insecure sama badannya, sama mungkin kulitnya. Itu juga bisa sadar kalau ternyata cantik tuh gak hanya yang ada di luar aja, tapi yang di dalam itu jauh lebih penting gitu kan. Jadi aku langsung ngerasa tertampar kayak ngomong-ngomong selama ini shallow banget ya, cuma mikirin berat badan doang gitu. Padahal kan sebenarnya banyak hal yang lebih penting untuk diperhatikan gitu. Jadi waktu itu akhirnya, oke kita ambil, terus apapun yang diminta kita turutin aja gitu. Mau naikin 10 kilonya dan waktu itu gak boleh makan makanan yang gak sehat. Karena supaya pada saat turunnya juga gampang. Kan sehatnya gendet dulu kan baru kurus gitu. Jadi naikin berat badannya tetep makan makanan ya ayam, ayam bakar, gak boleh junk food, coklat tetep dark chocolate, cemilannya tetep almond gitu, kacang-kacangan. Tapi forsinya harus banyak gitu. Jadi itu sih yang paling berat, yang aku pikir kayak naikin berat badan gampang lah ya selama ini. Kayaknya baru liburan 2 minggu naik gitu, 3 kilo ternyata kayak gampang gitu. Jadi Sobat Link aja ternyata seorang Jessica Mila sekarang sudah tidak takut gendut. Sekarang beratku dibandingin dulu udah naik sih. Apalagi gara-gara lagi quarantine kemarin ini kan. Dan aku tuh kemarin sempat kena covid juga. Jadi berat badanku naik. Kayaknya ini satu-satunya penyakit yang bukannya turun, berat badannya malah naik ya. Karena harus makan tidur kan. Iya, iya, iya. Ini udah. Tapi kan selama ini nih, kalau misalkan kita lihat 2 tahun kebelakang. Link aja juga 2 tahun kebelakang ini kan terus melakukan inovasi-inovasi sampai akhirnya bisa menjadi e-wallet sebesar saat ini yang bisa jadi solusi untuk banyak orang gitu kan. Ketika digunakan menjadi gampang. Nah kalau Jessica sendiri tuh selama 2 tahun kebelakang, achievement apa yang udah dicapai? Atau ada perubahan apa yang berkesan banget buat seorang Jessica Mila? Apa ya, mungkin kalau dari... Karena kan kayaknya 2 tahun kebelakang ini bukan tahun yang mudah ya untuk kita semua gitu. Kayak kita harus membiasakan diri dengan ya new normal yang ada lah gitu. Terus menurut aku untuk kita bisa bertahan sampai sekarang dengan kondisi fisik dan mental yang bagus aja, itu menurut aku juga sesuatu yang kita harus bisa hargain gitu. Harus kita bisa appreciate dari diri kita sendiri gitu. Kalau ditambah lagi masih bisa syuting, masih bisa berkarya dalam kondisi seperti sekarang juga aku lebih bersyukur lagi. Masih ada beberapa film aku yang sampai sekarang belum bisa tayang sih. Cuman proses syutingnya udah selesai. Cuman tunggu bioskop rame aja, bisa buka 100%. Doain ya, semoga semakin baik lah kondisinya. Jadi perfilman Indonesia juga bisa semakin maju lagi. Terus aku juga lebih banyak belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri aku aja sih. Karena kan lebih banyak waktu untuk merenung, untuk sendirian di rumah. Lebih banyak baca buku. Jadi banyak belajar untuk lebih mencintai diri sendiri lagi. Untuk nambahin skill yang aku punya. Tadinya nggak bisa masak sama sekali. Sekarang akhirnya bisa. Walaupun ya bisa. Wih! Eh, di skill dulu. Masak apa? Aku sempat bikin piknik roll. Itu udah ada juga di Youtube aku. Oke. Resepnya. Terus ya, aku kebanyakan baking sih sebenarnya. Oh, oke. Terus, lagi pengen bikin bisnis juga. Yang sebenarnya udah lama sih. Plannya udah dari awal tahun lalu. Tapi karena pandemnya jadi mundur-mundur-mundur. Semoga di bulan Agustus ini rencananya mau launching. Amin. Semoga lancar. Wah, berarti emang Jessica nih selama di rumah banyak belajar. Akhirnya nambah skill baru. Jadi apa-apa bisa ya. Sama kayak link aja. Di usianya kedua tahun ini sekarang apa-apa bisa gitu kan. Selalu berinovasi supaya bisa melayani kebutuhan Sobat Link aja semuanya. Sama gue juga pengen ngingetin nih buat Sobat Link aja. Kalau kita link aja itu bakal ngadain lomba 17-an buat Sobat Link aja. Caranya gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasi link aja. Klik banner lomba 17-an. Terus nanti itu ada di homepage aplikasinya link aja. Abis itu tinggal langsung daftarin dirinya. Nah, dan juga cukup lakuin 8 kali transaksi dengan 5 jenis transaksi yang berbeda selama bulan Agustus. Dan nanti kalian bisa menangin total hadiah lebih dari 170 juta rupiah. Makanya buruan daftar. 4.500 pendaftar pertama ini akan dapetin saldo link aja hanya dengan 2 kali transaksi. Ini royal amat link aja nih ya. Makanya pastiin akun link aja kamu itu full service. Syarat dan ketentuan selengkapnya ada di aplikasinya link aja ya. Jadi kalau ngobrol lagi barengan sama Jessica nih, kan sekarang udah bisa masak. Udah bisa bagi-bagi resep di Youtube. Berarti bisa menginfluence orang kan. Orang yang tadinya gak bisa masak gitu. Jadi ah gue pengen belajar ah biar kayak Jessica ah. Jessica aja sekarang bisa masak gitu kan. Itu gimana tips and tricknya untuk bisa menginfluence orang? Karena banyak orang di jaman sekarang pengen jadi influencer. Untuk bisa menginfluence orang menurut aku yang pasti harus jadi diri sendiri. Di authentic. Karena ya gimana kita bisa menginfluence orang kalau kita sendiri masih belum bisa menerima kekurangan kelebihan yang kita punya. Aku tuh ngerasa kayak kalau misalkan ngeliat orang-orang yang pede sama dirinya. Itu tuh orang-orang yang menurut aku bisa ngasih pengharu besar banget gitu. Jadi mungkin itu ya satu kuncinya. Jadi diri sendiri. Terus berusaha untuk ini kali ya. Selalu share sesuatu yang positif gitu. Jadi apa yang kita kasih sama orang itu bisa memberikan dampak yang positif buat orang lain. Oke jadi dua hal penting itu tadi yang selalu dilakuin sama Jessica. Makanya bisa terus menginfluence orang dengan hal-hal baik gitu ya. Jadi abis ini mau resep masak apa lagi yang mau di-share? Apa ya mungkin aku harus bikin vote kali ya di Instagram. Kira-kira mau resep masak apa. Supaya nanti bener-bener sesuai gitu sama apa yang diinginkan. Karena sekarang aku jujur lagi gak kepikiran sih mau bikin apa lagi. Bikin masakan Arabian dong. Nah boleh sih. Masakan Arab atau apa-apa ya makanannya ya? Nasi mandi, nasi kebuli. Oh nasi kebuli tuh Arab. Arab, nasi mandi, nasi kebuli. Kenapa gue lupa gue orang Arab padahal. Itu enak banget nasi kebuli. Kebap juga. Hah? Kebap. Oh kebap. Eh kebap ya gak sih? Iya. Kebap turgi gak sih? Gak tau lah pokoknya itulah. Oke oke. Mungkin nasi kebuli kali ya. Karena aku suka banget juga nasi kebuli. Iya nasi kebuli. Berasa pake basmati kan yang nasinya panjang-panjang. Panjang-panjang. Terus masak kambingnya jangan sampai perengus. Uh pokoknya nikmat deh. Anak sih anak-anak. Ditunggu ya? Ditunggu ya? Iya ya? Iya ya? Jess, kalau kita ngomongin lagi misalkan nih Jessica punya kekuatan super. Dikasih kekuatan super di dunia ini saat ini bisa ngapain aja? Tanpa batas. Kamu pengen ngapain? Kekuatan supernya maksudnya aku terserah. Aku bisa pilih apa. Kekuatan apa yang aku pengen gitu. Kekuatan apa ya? Kayaknya aku tuh pengen bisa semua bahasa deh. Semua bahasa? Iya. Wah. Sobia nama Fikinaki nih ntar nih. Hah? Iya kok? Bisa semua bahasa ya? Bener-bener semua loh. Kayak bahasa daerah gitu juga. Jadi kayak kalau misalkan lagi traveling. Lebih mudah. Terus lebih banyak hal yang bisa dilakuin juga. Oke. Bisa semua bahasa. Challeng banget sih. Itu ngebayangin. Melajarinnya. Ya Allah ribet banget. Iya. Tapi kan super power yang mungkin kayak tiba-tiba dapet aja gitu. Iya bener sih. Iya bener-bener. Gue yang ngasih pertanyaan gue yang bingung sendiri. Kalian kalau mikir kayak bisa menghilang. Kayaknya gak make sense gitu. Ya sebenernya bisa semua bahasa make sense gak sih? Aduh kemarin tuh aku tuh sempat ngobrol sama siapa ya. Dia tuh bilang pengen balikin waktu lagi. Bisa ngulang waktu lagi. Jadi kalau waktu itu dia ngelakuin kesalahan. Dia ulang. Dia jadi melakukan kebaikan. Oh iya juga. Ya bener juga ya. Tapi kalau kayak gitu. Nanti masa depannya juga bisa berubah dong. Oh iya sih. Oke gak jadi. Kita kan bisa jadi seperti sekarang kan. Karena apa yang udah kita lakuin dulu ya. Maksudnya pengalaman yang buruk. Ya bisa digadikan pelajaran gitu. Yang baik. Ya juga. Ya udah kan gak perlu dirubah. Gitu jadi ya. Gini nih. Orang-orang filosofis begini. Gitu penting nih. Gitu banyak yang menonton film. Tapi kalau dua tahun ke depan. Kira-kira rencananya mau apa lagi nih. Apa yang mau diraih sama Jessica. Atau pengen punya soft skill apa lagi. Atau pengen bisa sesuatu apa gitu. Mungkin selain punya bisnis sendiri. Yang sebenernya aku pengen juga punya bisnis. Yang bukan cuman. Yang aku pikirin profitnya aja. Tapi aku pengen juga jadi sociopreneur. Dimana bisnis yang aku bikin itu bisa, bener-bener bisa membantu banyak orang lah gitu. Oke. Itu satu. Kedua kalau untuk skill ya mungkin belajar bahasa lain. Terus apalagi ya. Aku tuh kebanyakan pengen ya tau gak sih sebenernya. Banyak mau. Banyak maunya sebenernya. Cuman ya itu dulu aja deh ya. Itu dulu aja deh. Oke oke oke. Nice. Obrolannya seru banget nih. Barengan sama Jessica Mila ada banyak hal yang bisa kita pelajarin disini. Intinya tuh kalau kita mau melakukan sesuatu itu totalitas. Dan jangan pernah setengah-setengah gitu ya. Supaya apa yang kita lakuin itu jadi maksimal. Terus sesuai dari hati kita. Authentic. Itu paling penting juga ya. Iya. Gimana caranya supaya kita bisa menginfluence banyak orang dengan hal-hal kebaikan. Seperti yang dilakukan sama Jessica Mila saat ini. Nah buat sobat link aja juga jangan lupa untuk yang pengen dapetin beragam promo seru. Jangan lupa untuk cek festival apa-apa bisa di aplikasi dan sosial medianya link aja. Gampang banget tinggal langsung download di Apple Store dan Google Play Store-nya. Aplikasi link aja. Dan hari ini adalah live terakhir kita dari anniversary keduanya link aja. Dan gue sahil mula hela mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harus banget. Selama ini sudah menemani sobat link aja gitu kan ya. Semoga ada waktu lagi untuk kita bertemu lagi. Dan dimaafin kalau ada bercandaan yang kurang-kurang. Ada salah-salah. Ada kata-kata yang gak enak gitu. Intinya cuma buat menghibur aja supaya acaranya lebih interaktif lagi. Jangan lupa juga untuk nonton live apa-apa bisa barengan sama link aja. Dan selamat juga untuk sobat link aja yang sudah mendapatkan saldo link aja sebesar 2 juta rupiah. Tepuk tangan dulu dong. Selamat. Jessica terima kasih banyak ya. Kamu jadi penutup loh hari ini. Terima kasih juga sudah mengundang aku untuk ngobrol-ngobrol disini. Semoga semua yang menonton acara hari ini kita terinspirasi dari apa yang Jessica sampaikan tadi ya. Amin. Sehat terus dan sukses terus untuk bisnisnya sama kerjaannya. Amin. Akhirnya Sahil Mullah Hela pamit. Jessica Milla juga pamit. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 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 Bye-bye.